Halo, selamat sore, saat ini saya berada di Stasium Pekasi, nah disini saya berada di sisi utara. Nah, kita akan kembali lagi melihat progres dari pembangunan Stasium Pekasi, sudah-sudah sampai mana progresnya, ini disini juga kita melihat, di hari Sabtu ini, di hari Sabtu ini terlalu ramai ya, terlalu ramai penumpang yang akan berangkat ke sisi kota. Nah, disini juga lihat sudah ada mulai sedikit perubahan dari peron ini, peron jalur 4 dan 5 ini, karena ini rangka atap peron juga sudah terpasang dan warnanya itu juga sama ya, warnanya juga oren. Nah, kita akan lihat untuk seperti apa, video kita simak. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya, Limanto27. Ya, kita langsung saja untuk lihat seperti apa ya. Nah, disini kita lihat ya, warna dari rangka ini, ya dari rangka atap peron yang ada di jalur Rima nih, ya. Ini sama ya, dibikin sama. Emang ini sepertinya, sepertinya ini ciri khas ya, ini ciri khas. Kalau kita bisa melihat dari disini, ya, disini juga warna oren ya, warna oren ya, warna oren menjadi ciri khas dari stasiun Bekasi ini. Ya, kita pindah ke sisi selatan, kita sudah keluar dari stasiun. Kita bisa lihat dari sini, ini kaca sudah terpasang ya, kaca sudah terpasang, ini seleko sisi kiri kanan tangga, ya, pintu masuk luar penumpang stasiun Bekasi sudah terpasang, tapi baru memasangnya beberapa bagian saja ya. Mungkin nantinya akan dipasang full ini kaca, ya, kaca seleko di sisi kiri kanan tangga keluar masuk penumpang stasiun Bekasi. Nah, disini juga kita melihat, ini ada papan pemberitahuan ini. Nah, ini juga sudah terpasang ini, papan pemberitahuan. Nah, apakah stasiun ini, stasiun Bekasi yang ini akan beroperasi? Kita akan tetap menunggu tanggal dan bulan berapa stasiun ini akan dioperasikan dan bisa dilayani penumpang yang ada di stasiun Bekasi. Ini dia proses pemasangannya, pemasangan rangka atau peron yang ada di sisi timur, sisi timur jalur 4 dan 5, stasiun Bekasi. Bisa dibilang ini peronnya terpanjang ini, peron terpanjang ini, yang dimana itu kereta api yang rangkaian panjang itu akan berhenti di sini, ya, di jalur 4 dan 5. Itu belum tahu kereta apa yang akan masuk di sini, entah itu kereta Pikerta Jaya, Bumarang, Jayakarta atau Tawang Jaya. Tetapi Tawang Jaya saat ini belum progresi, ya, sudah setahun lebih, sudah setahun lebih lamanya. Untuk progres saat ini, pembangunan stasiun Bekasi tahap pertama ini sudah mulai banyak perubahan yang dimana itu sudah terpasang papan pemberitahuan yang ada di pintu masuk luar stasiun Bekasi yang baru di sisi selatannya. Itu artinya, entah berapa bulan lagi atau apa ya, itu akan beroperasi ini stasiun Bekasi ini. Tetapi kita akan tunggu informasi berikutnya untuk beroperasinya stasiun Bekasi yang baru ini. Di tahap 1 ini, ini pembangunannya tahap 1. Kalau tahap 2 nantinya bakal lanjut ini, ya, bakal lanjut, bakal lanjut sampai ke sini, ya, ke ngara sisi utara. Ya, moga-moga, moga-moga ini tahap pertama jadi dan bisa segera beroperasi, ya. Dan bisa dilayani penumpang KRL, ya, kemungkinan penumpang KRL komuter lain yang akan dilayani di stasiun baru ini, di stasiun baru ini. Kita tunggu saja, ya. Ya, itu video saya untuk sore hari ini untuk progres pembangunan stasiun Bekasi, ya. Kita juga sudah bisa melihat ini sudah banyak perubahan, ya. Ini bisa dibilang hampir 100% jadi, nih. Nah, di sisi selatan yang di bangunan baru itu, terutama yang di tangga, yang di tangga keluar masuk penumpang stasiun Bekasi itu juga sudah terpasang ke papan pemberitahuannya, ya. Papan pemberitahuan ini, ya, penumpangnya yang ada di bangunan baru, ya. Di tangga naik turun penumpangnya stasiun Bekasi juga sudah terpasang. Tapi, kita belum tahu kapan stasiun Bekasi yang baru ini, yang masih tahap 1 ini akan beroperasi. Kita tetap akan menunggu di tanggal berapa dan di bulan berapa stasiun ini akan beroperasi. Kita akan tunggu dari informasi dari KAI saja. Ya, mungkin itu saja. Sekian untuk video saya sore hari ini. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya, Limanto27. Selamat sore dan sampai jumpa.